Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Martanto M.Kom Video kali ini di video pengantar untuk Pertemuan ke sebelas dengan topik pembahasan yang kedua Yaitu membandingkan identifikasi dan autentikasi Identifikasi Jadi proses pertama Itu kalau dalam sistem Hakses Pertama itu kita mengidentifikasi dulu Nah, diidentifikasi itu dari setelah kita memberikan Identitas Contoh misalnya identitas itu ada nama Nama kan identitas disitu Nah, identitas nama Atau kalau misalnya Sidi jari Itu identitas sekitar Atau DNA Nah, itu identitas sekitar Nah, kemudian Ada autentikasi Autentikasi disini Membandingkan Jadi membandingkan data yang ada Dengan yang di inputkan Jadi kalau identifikasi itu Di identifikasi Oh, si dia itu namanya Si A misalnya Nah, autentikasi itu Membuktikan Membandingkan bahwa yang Itu itu benar si A Seperti itu ya Oke Nah, untuk Identifikasi Jadi agar dapat Di identifikasi Maka perlu Didaftarkan ya Biasanya Contoh kalau di perusahaan kan Kita perlu mendaftar ya Isilanya Bekerja ya Di sebuah perusahaan Kita mendaftar Nah, itu kan registrasi lah Isilanya gitu Atau mahasiswa ya Kita perlu pendaftaran Kemudian Nah, setelah kita Dadaftar kita kan Dapat kartu Ya, itu kartu mahasiswa Misalnya gitu Nah, kartu mahasiswa itu Untuk Meautentifikasi Membuktikan bahwa Identitasnya itu benar Bahwa ini mahasiswa ikmi Gitu loh Nah, itu untuk penjelasan Dari Identifikasi Dan Autentifikasi Nah, terus kemudian Ada yang lainnya Itu Autorisasi Dan Akuntabilitas Akuntabilitas Nah, setelah kita Diatentifikasi Jadi kan Identifikasi Autentifikasi Itu kemudian Nanti kan Sudah ketahuan ya Bahwa Oh, identitasnya sudah benar Nah, maka Terus kemudian Dia kasih aksesnya Jadi kalau Misalnya mahasiswa Oh, berarti Dia boleh minjem buku Di perpustakaan Contoh gitu ya Aksesnya ya Autorisasi Nah, akuntabilitas Disini dia Si pengguna tadi Itu Bisa dimintai Pertanggung jawaban Atas segala tindakannya Jadi misalnya Karena dia sudah Sebagai mahasiswa Terus pinjem Ya, harus Tengah jawabnya Jadi harus mengembalikan Buku pinjamannya itu Ya, itu seperti itu ya Terus kemudian Untuk faktor autentikasi Itu ada tiga tipe ya Tipe pertama itu Yang kita Apa Yang kita tahu ya Kayak contoh Misalnya pin ya Atau Sandi Passport Itu kan yang kita tahu Misalnya gitu Tipe dua Itu yang kita miliki Yang kita miliki Contohnya misalnya disitu Adalah kartu pinter Token perangkat keras Kartu memori USB USB gitu Nah itu Tipe yang Kedua Sedangkan tipe yang Ketiga Itu tipe yang Sesuatu yang Anda lakukan ya Jadi yang bisa dilakukan Ini biasanya Berkaitan dengan Biometrik Biometrik itu Bagian tubuh kita Ada mata Retina Ada ini Cidik jari Kemudian yang lainnya Tangan kan bisa ya Jadi di film-film Kalau saya sih belum pernah lihat Yang langsung Di film-film Ditempelin Untuk buka Sebuah pintu Khusus Seperti itu Oke ya Mungkin itu ya Pengantarnya Mungkin itu lebih jelasnya Bisa kalian baca lagi Di modulnya Kurang lebihnya Memaaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton